Menjelang kehadiran calon presiden atau Capres Prabowo Subianto, seluruh simpatisan yang menghadiri hut partai Gerindra di Convention Center Temeru dan Bali Beach Hotel atau bekas GBB Sanur, Densel, selasa 6 Februari, diperiksa ketat. Dalam pengamanan tersebut, dikerahkan ratusan personel Polda Bali. Kasetopsda Operasi Mantap Berata 2024, AKBPI Gusti Agung Dana Aryawan, mengatakan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengamanan, seluruh personel dikumpulkan di halaman depan Polda Bali. Pengamanan kedatangan dan selama acara dilakukan secara maksimal. Saat hut partai Gerindra tersebut hadir ketum Gerindra sekaligus Capres No. 2 Prabowo Subianto. Dia didampingi ketua DPD Partai Gerindra Bali Mademuliawan serta simpatisan Prabowo Gibran. Sedangkan Satpamob Fitpol Resta Denpasar mengerahkan security door dan handheld metal detector. Kabak Binops Ditpamob Fitpol da Bali AKBPI Komang Manik Tresna mengungkapkan alat untuk melacak benda berbahaya dan bahan peledak itu untuk memeriksa orang serta barang bawaan simpatisan peserta kampanye. Sebanyak 20 personel gabungan Ditpamob Fitpol da Bali dan Satpamob Fitpol Resta Denpasar disiagakan untuk pengamanan dan pemeriksaan. Dia menambahkan langkah tersebut diambil untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang dapat masuk selama kegiatan berlangsung. Pengamanan melibatkan total 400 personel gabungan dari Polda Bali dan Pol Resta Denpasar. Langkah-langkah proaktif yang diambil demi menjamin keamanan selama acara politik tersebut. Di hadapan simpatisannya, Prabowo menekankan suasembada di berbagai sektor. Wiatnya namaporkan untuk Denpas Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.